Game Survival Game Survival memang sebuah genre yang gak bakal membuat pemainnya bosan. Dalam game ini, kemungkinan besar kalian harus melawan kelaparan, binatang buas, hantu, bahkan teman sendiri yang merusakan kalian untuk bertahan hidup dari semua itu. Tapi kalian tidak sendirian, karena dapat bermain secara mabar bersama teman-teman kalian atau juga dengan orang lain, karena bersifat multiplayer. Jadi kalian gak bakalan takut karena berpetualang ditemani teman-teman lainnya. Nah, buat kalian yang sengaja atau tidak sengaja, klik video ini. Mana tahu ada game yang kalian sukai atau yang kalian minati di list ini? Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game bertema survival multiplayer terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Simera Land Permainan virtual, besutan level infinite ini bisa kalian mainkan di platform Android, iOS, dan PC. Simera Land adalah game mobile survival open world dengan genre MMORPG, di mana kalian bertindak sebagai seorang petualang, melakukan perjalanan ke dunia terbuka, penggunungan, dan laut. Pengembang membutuhkan waktu 4 tahun untuk menciptakan dunia mitos yang penuh dengan getaran oriental. Game ini merupakan game yang mengangkat mitologi dari timur, terinspirasi dari literatur Tiongkok yang bertajuk Classic of Mountain and Seeds. Literatur tersebut berisi tentang binatang mitologi kuno dan cukup dikenal di negeri tirai bambu tersebut. Selain itu, dunia di game ini pun dibuat sama dengan bumi yang berbentuk bulat. Kalian bisa menjelajah di 4000 km persegi dari peta yang ada di game ini. Peta tersebut sudah mencakup 4 benua serta lautan yang bisa dijadikan ajang untuk berpetualang. Tugas kalian di game ini adalah untuk berpetualang menjelajah setiap sudut map sambil menangkap hewan mitologi kuno yang ada. Dawn of Useless Game MMORPG ini akan mengajak kalian ke masa prasejarah di mana pemain akan menemui musuh-musuh bertema makhluk purba. Yang menarik dari game mobile yang satu ini adalah perbaduan antara elemen survival seperti melakukan crafting hingga membuat bangunan dan MMORPG yang membuat game ini patut untuk dimainkan nantinya. Sebagai game dengan genre MMORPG, Dawn of Useless menyajikan dunia yang open world di mana pemain dapat sejarah bebas berpetualang. Menesplorasi fitur yang ada di dalam game tersebut berlata dunia prasejarah. Di game ini, para pemain diajak untuk menjelajahi setiap pulau dan juga kerajaan dengan kualitas grafis yang detail dan juga smooth. Dalam game ini, kalian akan menjelajahi beberapa pulau dan mengumpulkan sumber daya. Selain gameplay dan juga grafisnya yang ciamik, game ini juga menghadirkan cerita yang sangat mantul untuk kalian ikuti. Pemain bisa memilih 4 job yang dengan kekuatan uniknya masing-masing, yaitu fighter, ranger, dancer, dan juga war magel. Selain itu, kalian juga bisa menyelesaikan quest untuk mengetahui cerita game ini. Identity 5 Identity 5 adalah game bertipe survival horror multiplayer yang menghadirkan mekanisme permainan yang cukup jarang untuk dijumpai di Android. Di sini, para pemain dapat memilih untuk menjadi survivor dan juga hunter. Para survivor berjumlah 4 pemain dan diharuskan untuk dapat bertahan hidup sebelum pengguna hunter menyerang ke tempat pemain tersebut. Game ini memiliki kualitas yang sangat baik dari berbagai aspek, hingga penjanjian yang sangat menarik. Memang dari segi gameplay dan konsep game ini, sangat mirip game DPD yang ada di PC. Game ini sangat diminati karena dapat dimainkan di Android maupun iOS. Sungguh hal yang sangat menarik, karena biasanya game survival maupun game multiplayer asimetris biasanya dimainkan di PC. Dalam game ini, terdapat berbagai karakter unik yang bisa kalian pilih dan mainkan. Terdapat dua jenis karakter, yaitu killer yang bertugas menangkap dan menyisa survivor. Karakter lainnya adalah survivor, yang berusaha kabul dari kejaran pembunuh tersebut. Setiap karakter memiliki serangkaian keahlian khusus. Secara keseluruhan, game ini sangat bagus untuk dimainkan. Terlebih lagi, game ini dapat dimainkan bersama teman-teman kalian secara online. Projek Winter Mobile Projek Winter Mobile merupakan game open world terbaik yang bergaya poli dengan suguhan tema survival di mana kalian akan ditempatkan di sebuah lokasi dengan latar winter. Pemain akan mendapatkan pengalaman dihianati oleh teman kalian sendiri, mirip dengan game Among Us yang digabungkan dengan aspek survival. Di Projek Winter Mobile, pemain akan berkolaborasi dengan pemain online untuk berusaha survive di cuaca yang buruk dengan beragam tentangan untuk keluar dan selamat dari pulau tersebut. Secara prinsip, Projek Winter adalah sebuah game yang menitib beratkan pada aspek bertahan hidup. Hanya saja dalam prosesnya, kalian harus bersedia untuk saling fitnah dan berkhianat antar kawan. Ya, di sini kalian juga harus mengumpulkan sumber daya dan perbekalan hidup dengan rekan kalian yang bisa jadi sudah bersiap mengujamkan pisau di punggung kalian kapanpun dan dimanapun. Projek Winter Mobile adalah game bertahan hidup yang menampung hingga 8 pemain yang harus saling membantu melalui bencana yang mengerikan ini sampai mereka diselamatkan. Nah, menariknya bahwa dalam tim kita akan ada 2 pengkhianat yang bakal menjadi penghalang di permainan ini. Game ini juga tidak akan seru untuk dimainkan karena bisa dimainkan bersama teman-teman. Game ini bercerita, kalian sebagai pemain dirawat di rumah sakit selama 2 minggu bersama teman-teman kalian. Ketika akan keluar dari rumah sakit, sesuatu terjadi yang membuat pemain terbangun di jam 2 pagi dan menyadari jika semua pasien sudah pergi kecuali pemain dan teman-teman. Dimana rumah sakit tersebut menjadi berlumpur dan mengunci orang-orang di dalamnya. Karena rumah sakit tersebut berhantu, sehingga pemain harus segera melarikan diri melalui lewat pintu garasi. Game ini mempunyai 2 cerita dengan tempat yang berbeda, diantaranya adalah hospital dan juga high school. Singkatnya, game Android horror ini mirip pasmophobia, tapi versi mobile yang bisa kalian mainkan dengan mabar bersama teman-teman. Mirip seperti game horror pada umumnya, di sini kalian akan bertemu dengan banyak sosok hantu mengerikan yang siap untuk mengagetkan kalian dan menyarankan kalian kapan saja dan dimana saja. Kalian bisa main game ini bareng 5 orang, nantinya tersedia pilihan role sebagai survivor atau sebagai hantu. You're a superhero You're a superhero